hai 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 baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kali ini saya sedang membuat celana loreng yang banyak sakunya seperti ini teman-teman dan untuk membuat saku dibawahnya lebih besar ukurannya dan memakai lipatan Hai baik teman-teman Hai ini bahan untuk tutup sakunya teman-teman berpanjangnya saya gunakan 18 dan tingginya 6 cm setengah Hai untuk membuat tutupnya seperti ini teman-teman ini garis dulu Hai dikasih jarak 1 cm setengahan Hai seperti ini lalu digunting Hai dikasih tanda dulu Hai untuk Hai tada kancingnya atau lapisan di bagian dalamnya Hai terlebih dahulu harus di Hai lo di lubang dulu teman-teman seperti ini hai 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 lalu kita Hai tempelkan disini Hai dan ini Hai dikasih jahitan jarang saja Hai lalu dibalik seperti ini teman-teman Hai nah seperti ini Hai lo bangnya sudah di Hai di lubang dulu maksudnya supaya tidak susah nah ini untuk bahan kantongnya ini dikasih lipatan ini buat nah ini buat lipatannya 5 cm nanda dulu teman-teman lalu kita klip dulu ini 2,5 cm lalu ini dibuat lipatan dan dijahit nah seperti ini teman-teman ini harus 18 tingginya 19 kita kasih tanda dulu nah setelah ini kita tempelkan disini di jahit dulu ini 3 cm lalu kita tempelkan disini teman-teman disini selamat menikmati selamat menikmati nah ini untuk selana ini teman-teman saya 23 kasih ukuran dari pinggang nantinya kita tempelkan disini dari batas jahitan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dijahit seperti ini tempelkan nantinya di dijahit ulang teman-teman dari luarnya kasih jahitan 2 jalan selamat menikmati sudah pasang tutupnya lalu kita akan pasang bagian kantongnya dan ini jadinya seperti ini teman-teman dan ini panjangnya harus 21 panjangnya lebarnya 18 teman-teman ini dikasih tanda dulu penengah supaya gampang kita tandai dulu selamat menikmati ini hasil akhirnya selamat mencoba teman-teman selamat menikmati